Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bagaimana kabar sobat semuanya Baik-baik saja ya Jadi di video kali ini Saya akan sharing lagi Yaitu tentang cara Uninstall Microsoft Office Cara ini bisa digunakan Untuk Windows 7 Windows 10 Windows 8 Ataupun Windows 11 Nah sebenarnya ada banyak cara Misalkan cara cepatnya ada Cara yang normalnya ada Ini versi Microsoft Office nya versi 2016 Namun saya akan kasih Cara yang normal saja Kalau misalkan cara cepat itu Biasanya Terjadi error Cara yang pertama Teman-teman bisa buka setting Lalu klik pada APPS Nah disini tinggal di klik pada APPS Dan fitur Nanti teman-teman tinggal dicari saja Di scroll ke bawah Cari Microsoft Office nya Nah disini tinggal di klik Uninstall saja Seperti itu Namun cara yang pertama ini Tidak menginstall Complete Jadi ada sisa-sisa yang Tidak terhapus Kayak gitu Boleh tapi pakai cara ini Boleh Tidak apa-apa Nah namun saran saya Teman-teman Uninstall nya Melalui kontrol panel Silahkan di pencarian ini Klik Klik Ketik Kontrol panel Ketika ketemu Silahkan buka kontrol panel nya Nanti di VY nya Nanti kan Pilih kategori ya Seperti ini Agar tampilan laptop nya Sama dengan video Lalu teman-teman silahkan Pilih Uninstall program Nanti akan banyak sekali Aplikasi ya disini Berhubung kita mau Uninstall Microsoft Office ya Jadi teman-teman tinggal dipilih saja Caranya tinggal di klik kanan Lalu pilih Uninstall Ya seperti itu Nah kalau Caranya seperti ini Semuanya terhapus Complete Microsoft Office Word, Excel PowerPoint Access Outlook Semuanya hilang Nah Kenapa saya uninstall Karena saya mau install Microsoft Office 2021 Jadi si versi sebelumnya Harus di uninstall dulu Agar tidak bentro Sebenarnya bisa-bisa saja Gabung misalkan Ada 2016 Ada 2013 Ada 2021 Cuma tidak bagus ya Jadi memakan ruang RAM juga Kapasitas juga ya Mending satu saja Tapi fiturnya lengkap Kayak gitu Makanya saya Uninstall Mau install yang 2021 Nah ini untuk proses uninstall ini Tergantung kecepatan laptopnya juga ya Kurang lebih 5 menit Paling lama 10 menit Paling lama 10 menit ya Ditunggu saja Yang doyan ngopi Sambil ngopi Yang doyan makan Sambil makan Yang doyan Apa Nah ini sudah selesai ya teman-teman Nanti ketika kita Klik OK Atau close Dia akan hilang Seperti itu ya Nah kalau misalkan teman-teman Mau install Misalkan Microsoft Office lagi Teman-teman jangan dulu install ya Kacau Gawat Nah teman-teman disarankan Harus merestart dulu Laptopnya Kalau misalkan tanpa di-restart dulu Gawat Ya bisa error Total Gak bisa di-install nanti Versi yang terbarunya Harus di-restart dulu Lalu install Kayak gitu ya Oke lah teman-teman Tutorialnya mungkin cukup Sampai disini saja Terima kasih sudah menikmati Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh